Bentrok para pendekar jilid 17. Sarang Naga Gua Harimau. Sebuah perahu panjang meluncur di permukaan air, ditelan tabir malam, meluncur menyusuri tepian bagian utara melewati selingkio terus meluncur ke kiri berlabuh di bawah pocok san. Perjalanan ini tidak dekat, perahu itu dikayuh dengan kecepatan cukup tinggi, tapi sepanjang jalan Siau Capitlong masih dapat mengejarnya dengan ketat hingga tiba di tempat ini. Sebuah tandu kecil yang dipikul dua orang sejak tadi sudah menunggu kedatangannya. Begitu meninggalkan perahu, melompat ke daratan, si baju hitam naik ke tandu, bocah pembawa lampion terus membuntutinya di belakang tandu, sementara itu tukang perahu menggerakkan galah panjangnya di air, perahu itu segera meluncur jauh ke tengah danau. Pemikul tandu adalah lelaki berperawakan tegar berpakaian hitam ketat dengan tali pinggang merah, mengenakan sepatu laras tinggi warna hitam pula, kepalanya mengenakan caping rumput lebar, baju di depan dadanya dibiarkan terbuka, menunjukkan kulit dadanya yang keras mengkilap karena keringat. Jalan pegunungan jelas sukar ditapak, tapi langkah mereka begitu enteng, cekatan seperti beranjak di tanah datar layaknya. Tandu itu pasti tidak ringan, tapi dipundak kedua orang ini seperti memikul keranjang kosong. Mengamati gerak-gerak kedua orang ini, Siao Capet Long menyadari kekuatan kaki kedua orang ini pasti tidak asor dibanding kepandayan jago kangong kelas satu zaman itu. Tian Chong merupakan sarang naga gua harimau, tidak sedikit jago-jago kelas wahid yang berkumpul di sini. Menyusuri jalanan kecil yang berlikaliku terus naik ke atas, kedua pemikul tandu terus beranjak ke atas menuju ke posokta yang ditimpa penerangan cahaya rembulan. Siao Capet Long belum tidur, belum makan, hampir satu setengah jam ia mengayuh peraunya membuntuti musuh sampai di sini, semestinya juga merasa lelah. Untama badannya dibangun dari besi juga akan merasa penat, perlu istirahat. Siao Capet Long tidak. Dalam darahnya seperti mengalir kekuatan yang mendukung segala aktivitasnya tanpa batas, kalau ia tidak relah roboh, tiada seorang pun dapat merobohkan dirinya di bawah penerangan cahaya rembulan. Posokta kelihatan begitu indah mempesona, di depan pagoda berdiri satu paseban, dalam paseban seperti ada bayangan orang. Siapa dia tidak terlihat jelas, karena cahaya rembulan teraling oleh bayangan pagoda, dilihat dari kejauhan, bayangan orang dalam paseban jadi lamat-lamat. Seperti ada juga seperti tiada. Sepanjang jalan kedua pemikul tandu berlenggang tak kenal lelah, menyusuri jalan berbatu yang ditimpa sinar bulan tanpa mengeluarkan suara. Malam semakin larut. Siao Capet Long terus mengikuti ke depan, bocah yang menenteng lampion, meski cahayanya redup, tapi cukup menuntunnya untuk menentukan arah. Apakah di puncak pocoksan ini Tian Chong juga mendirikan cabang rahasianya? Kalau kedua pemikul tandu melangkah enteng bagai terbang, sementara bocah penenteng lampion terus membuntuti tanpa ketinggalan. Alam sekelilingnya sunyi senyap, pada saat itulah, sinar api dalam lampion putih yang dibawa si bocah tiba-tiba padam. Pemikul tandu akhirnya menghentikan langkah, dilihatnya si bocah tetap mengangkat tinggi lampion putih yang apinya sudah padam, berdiri diam tak bergerak. Si baju hitam berkata, coba periksa, apakah lilinnya habis suaranya runcing mirip suara perempuan. Terdengar si baju hitam berkata pula, lekas ambilkan lilin dan sulut lagi, dua kali si baju hitam berbicara, tapi bocah penenteng lampion diam saja tanpa memberi reaksi, tetap berdiri di tempatnya. Pemikul di belakang tiba-tiba menimrung, memangnya bocah ini bisa tidur sambil berdiri. Biar ku periksa, serempak kedua orang menurunkan tandu, pemikul di belakang lebih dekat, maka ia maju ke depan si bocah penenteng lampion, tangannya diulur menekpuk punda orang sembelari berkata, kau, baru sepatah kata, suaranya mendadak putus, seperti mulutnya mendadak di sumbat suatu benda. Penenteng lampion mematung di sana, pemikul tandu juga mematung di sana pemikul di depan geleng-geleng, segera ia datang menghampiri, begitu berada di depan mereka berdua, mendadak badannya menjadi kaku dengan metel, terbeliak dan badan kaku mirip orang yang mendadak kena sihir. Tiga orang itu seperti terpengaruh sihir yang aneh luar biasa berubah menjadi manusia kayu, tingkah dan gaya mereka sungguh membuat orang yang melihatnya ngeri dan seram. Xiao Capit Long menyaksikan dari kejauhan, tak urung ikut merasa takjub, kaget lagi heran, tokoh selihai dia pun tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Memangnya badan Xiao Capit Long basah kuyuk, menghadapi misteri yang menegangkan ini, tanpa sadar badannya menggigil kedinginan. Sementara itu si baju hitam tetap duduk di tandu tanpa gerak. Apakah dia juga kena sihir? Hampir tak tahan, Xiao Capit Long ingin melompat maju memeriksa, si baju hitam mendadak menjengek dingin, bagus, serangan bagus. Kik Hong Tiang Hiat, menutup jalan darah dari jarak jauh, biliap siang jin, butir beras melukai orang, tokoh kosin seperti ini, kenapa main sembunyi mirip panca longo kali ini ia bicara cukup panjang, terdengar jelas memang suara perempuan, hanya waktu bicara sengaja suaranya diibikin serak saja. Apakah Chong Chu, ketua, Tian Chong seorang perempuan dia bicara dengan siapa? Dari dalam Lei Hong Ting seorang mendadak berkata, sejak tadi aku berada di sini, kau tidak melihat seorang melangkah keluar dari kegelapan, baju belacok celana putih, tangannya menenteng lembaran kain putih, panji-panji yang menari titiu pangin, meski cahaya rembulan guram, delapan huruf merah di kain putih panji itu masih terbaca jelas, siang tong jong im, hisip kiu yeu. Orang ini ternyata bukan lain adalah si buta peramal, ilmu silatnya tinggi, sepak terjangnya misterius. Bagaimana mungkin si buta ini mendadak muncul di tempat ini? Apa betul dia adalah si ou yeu hau tian chi cu yang mahir dan menguasai kiu cho an ho an tong, busi yang sin kang itu? Kenapa dia berada di sini, seperti sengaja menunggu kedatangan si baju hitam? Melihat orang mendadak muncul, si baju hitam kelihatan mengejang sekejap, agak lama kemudian baru menarik napas dan berkata, kau kah dingin suara si buta, kau masih mengenalku? Akhirnya si baju hitam turun dari tandu, kedua tangan digendong di belakang tunggung, beranjak masuk ke dalam paseban, suaranya terdengar seber, kau juga mengenalku si buta menyeringai, kalau aku tidak mengenalimu, siapa sanggup mengenalimu si baju hitam menghela napas? Katanya, betul, kalau kau tidak mengenalimu, siapa bisa mengenalimu, sekarang aku sudah datang, coba jelaskan, bagaimana membereskannya kan milikmu, pantasnya aku mengembalikan kepadamu, jangan lupa jiwaragamu pun menjadi milikku, aku tidak lupa, ujar si baju hitam Aku tidak mungkin lupa, dengan sepasang tangan ini aku membangun Tian Chong, kau, mendaga si baju hitam memotong perkataannya, dari mana kau tahu aku berada di Tian Chong kecuali dirimu, siapa lagi orang di dunia ini yang tahu rahasia Tian Chong si baju hitam menundukkan kepala, mulutnya bungkam Di tengah malam nan sunyi, cukup panjang percakapan mereka, angin gunung menghembus kencang, hawa dingin menembus tulang, Xiao Capet Long mengikuti percakapan mereka dengan jelas Tiap patah kata yang terucapkan mereka, jelas mengandung banyak rahasia yang susah dicerna orang lain, rahasia yang menakutkan, rahasia yang mengerikan Makin mendengar bulu kuduk Xiao Capet Long mengkirik seram, bukan hanya kaki tangan dingin, hati dingin, otaknya juga seperti menjadi beku Mendadak si baju hitam berkata, kau, betul kau ingin aku mati Si buta menjawab, aku sudah mati sekali, tentunya sekarang giliranmu, memangnya aku belum pernah mati sekali? Kenapa kau memaksaku, sampai di sini mendadak ia turun tangan, menebarkan cahaya ke milau dingin, sementara badannya secepat kilat berputar mengitari paseban dua lingkaran, mendadak bayangannya menghilang entah kemana Si buta menjejak bumi, badannya melambung berjumpalitan di angkasa, menghindari seragapan senjata rahasia orang, di tengah udara ia membentak Berani kau membokongku? Kau, dalam paseban tinggal satu orang, tapi mulutnya masih mencaci maki, jelas tiada sambutan atau reaksi orang lain Begitu angin gunung berhembus, si buta mendadak berhenti sambil tutup mulut, akhirnya ia sadar si baju hitam telah minggat Seorang diri ia berdiri di tengah kegelapan, kelihatan betapa menyedihkan, sungguh kasehan, sungguh kenakutkan, mendadak ia menengadah bergelak tawa Serunya, jangan lupa, 360 cabang tiancong semua aku yang mendirikan, memangnya kau bisa lari kemana Loroh tawanya terdengar pilu, dengan cepat ia bergerak mengitari paseban dua kali, mendadak bayangannya pun menghilang entah kemana Angin berhembus kencang, bintang-bintang sudah menghilang di angkasa Pemikul tandu dan bocah penenteng lampion masih tetap berdiri mematung di tempatnya, di bawah cahaya rembulan Tampak betapa mengelihkan romen muka mereka, mata melotot, mulut terbuka lebar, seperti sedang melolong kesakitan, seperti juga sedang minta tolong Siau kepetlong mendekat, tangan diulur, dengan enteng ia tepuk kuncak si bocah Badan si bocah roboh menyentuh pemikul pertama, pemikul pertama menyentuh pemikul kedua Tiga orang sama-sama roboh kaku, sekujur badan sudah kaku dingin Sepertinya tertutup jalan darahnya dengan jarum berbisa, begitu racun bekerja jiwa pun melayang Betapa mengerikan senjata rahasia itu, sungguh tak terbayangkan kehebatannya Bahwa si baju hitam dan si buta dua-duanya bisa menghilang tanpa bekas, kejadian ini sungguh sukar diterima dengan akal sehat Dengan langkah mantap siau capetlong mendekati pasaban, berdiri di tempat tadi si baju hitam berdiri, mendadak mulut menghardik, tangan membalik mencabut golok Sinar golok meluncur seperti lembayung, di tengah deru anginnya yang kencang, beruntun terdengar suara keras, keras, keras enam kali, enam tiang pasaban segi enam itu tertabas putus seluruhnya Di tengah suara gemeruh runtuhnya atap pasaban, satu di antara enam tiang itu ternyata berlubang bagian tengahnya, di bawah lubang itu ditemukan sebuah lorong bawah tanah Lorong rahasia yang dibangun di bawah tiang memang dibuat sedemikian rupa bagusnya Kalau bukan seorang ahli teknik jelas takkan bisa menemukan letak rahasia kuncinya, tiga hari tiga malam jangan harap bisa menemukan lorong bawah tanah itu Bahwasannya siau capetlong tidak perlu mencari, dengan carry yang gampang dan langsung ia bongkar semua rahasia itu Siau capetlong hanya menggunakan golok, di dunia ini, kekuatan mana yang mampu menandingi ketajaman, kehebatan tabasan golok siau capetlong Lorong bawah tanah itu lembab dingin, cahaya sinar matahari takkan pernah bisa masuk ke tempat ini, angin pun takkan berhembus sampai di sini Dari puncak gunung yang diterangi cahaya rembulan, turun sampai di sini, layaknya masuk ke sebuah kuburan, lebih layak kalau diartikan masuk ke neraka Siau capetlong tidak peduli, dengan langkah lebar ia masuk ke dalam lorong Asal dapat membongkar rahasia ini, dia rela terjeblos ke dalam neraka Menyusuri undakan yang menjulur panjang ke bawah, makin rendah makin gelap, di sini tiada setitik sinar, tak terlihat ada bayangan orang Di ujung undakan teraling dinding, waktu ia meraba dengan jari tangan, terasa itulah sebuah patung Buddha dari batu Di mana orangnya? Si baju hitam dan si buta apakah ditelan oleh setan iblis yang bersembunyi dalam kegelapan? Siau capetlong memejamkan mata, perlahannya menarik napas panjang Waktu membuka mata pula, lapat-lapat ia dapat membedakan bentuk patung Buddha itu sejak lahir capetlong memiliki sepasang metal, tajam Apalagi sekarang lewekangnya teramat tinggi, di tengah gelap yang paling pekat sekalipun ia dapat melihat bayangan yang tidak mungkin terlihat orang lain Patung Buddha yang teramat besar seperti sedang mengawasi dirinya dari atas, kepala tertunduk, sikapnya seperti dirundung masalah serius Entah sedang gusar karena terasing di tempat nandingin ini atau penasaran karena di tempat yang tidak terawat ini dirinya terasing dari dunia ramai Kalau kehadiranmu di sini benar-benar sakral, kenapa tidak memberi petunjuk menolong kesulitan orang? Buat apa duduk menyepit tanpa peduli manusia umumnya berbuat jahat di depan matamu? Bukankah banyak orang di dunia ini mirip dengan patung batu ini? Selalu cuci tangan menonton saja? Membisu tulis tanpa mau mencampuri urusan manusia Menghadapi patung besar di hadapannya, Siao Capitlong tertawa dingin Kulihat kau ini hanya seongguk batu yang bodoh, berdasar apa aku harus menghormat kepadamu? Patung batu tetap duduk diam, anteng dan tenang Entah sudah berapa lama duduk di sini, selama ini belum pernah ada orang Untuk persoalan apapun tidak pernah mengganggu ketenanganmu Siao Capitlong menggenggam-gagang goloknya Selama hidup manusia di dunia ini selalu diliputi bencana dan sengsara Tiap orang akan selalu merasakan siksa derita Kenapa hanya kau terkecuali entah kenapa timbul angkara murka dalam sanuberinya Amarah yang membakar lung sanuberinya Tanpa sadar ia mencabut pula goloknya Dengan goloknya ia ingin membabat hancur seluruh angkara di dunia fana ini Sinar golok berkelebat, bunga api berpijar Bacokan goloknya tepat mengenai dada patung batu yang bidang itu Di tengah kegelapan, mendadak berkumandang suara rintih yang lirih Lorong panjang ini jelas tiada orang lain Apakah suara rintihan itu datang dari patung batu ini? Apakah patung batu yang bisutuli ini Akhirnya bisa merasakan sengsara orang lain? Waktu Siao Capitlong mencabut goloknya Jari jemarinya terasa basah oleh keringat Begitu goloknya menusuk tembus ke dalam batu Setelah dicabut tentu meninggalkan celah lubang Demikian pula dengan golok Siao Capitlong Di tempat manapun golok itu membacok atau menusuk Pasti akan meninggalkan lubang yang mematikan Dari lubang luka bekas tusukan goloknya Bukan darah yang mengalir keluar Tapi selarik sinar kemilau yang guram Terdengar pula suara rintih Suara rintih keluar dari celah lubang golok tusukan Siao Capitlong Metus Siao Capitlong menjadi benderang Kembali ia mengayun golok berulang Pecahan batu berhamburan Cahaya makin benderang Wajah patung batu itu makin kelihatan jelas Muka patung kini mulai tampak tersenyum Walau dadanya terbelah Justru memberi petunjuk berharga bagi Siao Capitlong Dia berkorban diri menerangi orang lain Untama dia bukan seongguk batu keras Sekarang yakin sudah menjadi patung dewa Sinar lampu yang gemerdep di tengah kegelapan Kelihatan mirip cahaya emas yang kemilau di istananan megah cemerlang Cahaya cemerlang keemasan itu menyorot keluar dari lubang yang dibuat Siao Capitlong di dada bidang patung batu besar itu Dimana ada pelita, disitu pasti ada orang Siao Capitlong menerobos masuk lewat lubang yang dibuatnya Masuk ke lubang kubur dalam kuburan Masuk neraka dalam neraka pelita berada di dinding Orang berada di bawah pelita emas itu Cahaya lampu lembut biarpun redup Orangnya justru sudah kaku dingin Mayat si buta tampak meringkuk Sepertinya mengkerat jadi kecil Sebilan pisau perak menancap di hulu hatinya Pisau itu sudah ia cabut keluar sendiri Darah masih menetes di ujung pisau Ternyata darahnya juga berwarna merah Waktu jari-jari tangannya dibuka Pisau perak itu diambilnya Darah segar berlepotan di telapak tangannya Mengalir di antara jari-jari tangannya Membentuk sebuah huruf Tian Si buta ternyata bukan lain Betul adalah si Oye Aua Oukosu Tian adanya Ternyata dia tidak mampus di dasar set Jin Goy Jurang yang ribuan meter dalamnya itu Kini mampus di bawah lorong gelap nandingin Tangannya yang satu masih menggenggam kencang Sebelah tangan si baju hitam Tangan si baju hitam juga sudah kaku dingin Tutup mukanya masih memancarkan cahaya kemilau Waktu topeng penutup mukanya disingkap Yang tersembunyi di baliknya adalah Seraut wajah memucat putih nan cantik jelita Sepasang bola matanya yang melotot Seperti mengawasi si Oca Pirlong Rona matanya seperti mengandung perasaan Yang sukar diterima oleh akal sehat Entah murka, ketakutan, atau sedih? Ketua generasi kedua Tian Chong Ternyata memang benar adalah pin-pin Kedok yang mengkilap itu jatuh di tanah Telapak tangan si Oca Pirlong basah oleh keringat dingin Keringat dingin yang lebih dingin dibanding darah Setengah bulan yang lalu Si Oca Pirlong sendiri mungkin tidak tahu Kalau dirinya bakal berada di Cui Guatlo Bagaimana mungkin ada orang membocorkan jejaknya? Sebab aktivitasnya selama ini Seluruhnya diatur oleh pin-pin Para pengkhianat Tian Chong Bagaimana mungkin terbunuh seluruhnya di tangan si Oca Pirlong? Sebab pin-pin menghendaki si Oca Pirlong Membunuh mereka semua Kecuali Tian Chi E.U Memang hanya pin-pin seorang yang tahu rahasia Tian Chong Dengan memperalat si Oca Pirlong Ia membunuh mereka yang tidak tunduk dan patuh pada dirinya Dengan si Oca Pirlong sebagai umpan Ia menuntun perhatian orang lain Secara diam-diam ia mengatur tipu daya Bila akhirnya ia merasa si Oca Pirlong Sudah tidak bermanfaat lagi bagi dirinya Diam-diam ia menyingkir Lalu mengatur tipu daya Memperalat lian siapik untuk membunuhnya Membabat rumput sampai ke akar-akarnya Rencananya memang rumit Rapi dan cespleng Betapapun rapi rencananya Tak pernah terpikir olehnya Bahwa si Oye A.U.H.U. ternyata masih hidup Mencari dan membuat perhitungan terhadapnya Kini kakak beradik sama-sama mampus di tangan masing-masing Budi dendam di antara mereka sudah berakhir Tamat mengikuti jiwa yang melayang Semua rahasia kini telah terbongkar dan memperoleh jawabannya Kalau dicerna dan dirasakan dengan cermat Hanya itulah jawaban yang patut dan pantas diterima Akhir kisah ini adalah akhir satu-satunya yang bisa diterima secara umum Memangnya belum puas menerima akhir kisah ini Mungkin hanya si Oca Pirlong seorang Dengan mendorong ia berdiri menghadapi dua mayat orang Rona mukanya mengunjuk perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan rangkaian katanan panjang Apa yang sedang ia pikirkan dalam hati? Tangan orang mati, masih saling genggam Apakah menjelang ajal kakak beradik ini sadar dan saling mengerti Hakikatnya mereka adalah saudara sedara sedaring Waktu tangan mereka dibuka Baru terlihat ternyata jari-jari mereka sama menggenggam tongkat besi yang menjulur keluar dari celah-celah dinding batu Begitu si Oca Pirlong melepas pegangan tangan mereka Tongkat besi itu mendadak menyendal naik Tanpa mengeluarkan suara selembar besi baja besar melorot turun Belang, berdentam keras menyentuh bumi Menutup jalan keluar Jalan satu-satunya untuk keluar dari lorong bawah tanah ini Setelah mati, dua saudara kakak beradik ini ternyata menginginkan pengiring seorang si Oca Pirlong dalam kuburnya Sesal, dendam permusuhan telah berakhir Semua tipu musliah telah terbongkar Cinta kasih dan persahabatan sudah berubah kosong Masihkah ada yang berharga dalam kehidupan ini? Si Oca Pirlong duduk menggelendot di dinding batu Dinding batu nan dingin Cahaya api semakin guram Pikiran Si Oca Pirlong kosong Tiada rasa sedih, pilu atau amarah Tiada rasa takut Sekarang satu-satunya yang dia tunggu hanya kematian Bagi dirinya mati bukan hal yang menakutkan Tak perlu dibuat sedih atau marah Entah berapa lama kemudian Api akhirnya padam Alam semesta kembali menjadi gelap bulita Memangnya kenapa kalau gelap? Kalau mati sudah bukan menjadi ganjalan Apa artinya kegelapan? Si Oca Pirlong merasa ingin tertawa Tertawa lebar Habis tertawa lalu menangis Habis menangis berteriak Berteriak keras Melolong panjang Kenyataan ia tetap duduk mematung tanpa bergerak Rasa penat merasuk sekujur badan Lelah yang amar sangat Dia pernah mencintai orang Juga dicintai orang Peduli mencintai atau dicintai Cinta adalah perasaanan agung Dari lembar kehidupan manusia yang paling suci dan bersih Dia pernah merasa terhina Pernah merasa bangga Siapapun dia kalau bisa hidup sepanjang hayat di kandung badan seperti dirinya Patut merasa puas dan bangga Sayang sekali Sekarang belum tiba saatnya ia harus saja dengan percuma Sekonyong-konyong dari atas berkumandang teriakan kaget seorang Menyusul selarik cahaya menyorot masuk menyinari badannya Dia dapat merasakan hangatnya cahaya mentari Juga jelas mendengar teriakan kaget dan senang seorang di atas Siau Capitlong Siau Capitlong masih hidup Menyusul seorang melompat turun Membimbing badannya berduduk Dia bukan lain adalah lian siapik dari gerak dan suaranya ia mengenal siapa dia Tapi kelopak matanya seperti diganduli benda berat ribuan kati Tak kuasa ia membuka mata, tekanan yang berat luar biasa melebih tabir kegelapan Seperti menindih sanuberinya, menindih tepat di atas dadanya Ia merasa badannya amat penat, amat lelah, lelah sekali Sayang kegelapan seperti mendadak meninggalkan dirinya Tiba-tiba ia merasakan napasnya dapat menghirup hawa segar yang berbau harum Mirip saat dirinya berada di hutan waktu muda dulu Hawa segar di ladang liar yang belum pernah dijamah manusia Sekarang ia bukan lagi anak muda seperti pengalamannya dahulu Tempat ini bukan ladang atau hutan liar yang luas di sekitar dirinya Ia merasa banyak orang sedang bergerungun saling celoteh Entah persoalan apa yang diperbincangkan Ia tidak jelas mendengar percakapan mereka Namun yang jelas ia mendengar setiap orang yang bicara Tentu tak lepas menyebut nama siya ucapet long Sekonyong-konyong suara seorang menekan pembicaraan banyak orang Ia tidak melihat siapa dia tapi ia mengenal suara orang ini Siapa lagi kalau bukan lian siapik Suaranya kalem jelas tapi bertenaga Sekarang tentu kalian sudah tahu Siya ucapet long juga dijebak dan dicelakai orang Yang membuatnya celaka bukan lain adalah adik sepupu siya uhaou yang bernama kosupin Yaitu ketua generasi kedua dari tiancong Jadi persoalan cai hei dengan siya ucapet long Meski cukup lama tak terselesaikan Tapi sekarang semua peristiwa itu telah berlalu Masa lalu biarlah menjadi kenangan Menaruh golok bersumpah menjadi umat buddha yang soleh Aku hanya mengharap siya ucapet long tidak mendengar jelas perkataan selanjutnya Ia hanya berharap selekasnya meninggalkan tempat ini Meninggalkan kehidupan Meninggalkan mereka Ia tidak ingin berhadapan lagi dengan tokoh-tokoh koson Orang-orang gagah Mendadak ia melompat berdiri menghampiri Lian Siatik Katanya, kau menolongku, aku berhutang nyawa kepadamu Habis bicara tanpa menoleh lagi ia beranjak pergi dengan langkah cepat Untuk bertahan hidup memang bukan hal yang mudah Tapi ia bersumpah akan terus mempertahankan jiwa raga Sebab ia berhutang nyawa kepada orang Sepanjang jalan hidupnya, siya ucapet long belum pernah berhutang kepada orang lain Hutang macam apapun, ia akan selalu berusaha untuk melunasinya Mentari sudah doyong ke barat, senja telah menjelang Air yang mengalir di bawah jembatan selingkio terasa makin dingin Rumput yang bertebaran di ladang ilalang di musim rontok mulai menguning Rembulan sudah menongol dari peraduannya Kapal besar Cui Gwatlo entah masih berlabuh di dermaga semula tidak? Apakah Hang Si Nio masih menunggu dirinya di sana? Perau kecil panjang itu meluncur di permukaan air Cuaca di danau soong terasa sejuk Siya ucapit long berada di perau kecil itu Peduli mati atau hidup, tetap tinggal di sini atau mau pergi entah kemana Sekali-kali ia pantang meninggalkan Hang Si Nio begitu saja Cuaca belum seluruhnya gelap Cahaya lampu sudah menyala di Cui Gwatlo Sayup-sayup seperti berkumandang seorang bersenandung Perau kecil itu terus meluncur makin dekat Di buritan kapal besar seorang menghaidik dengan lantang Siya ucapit long berada di sini Orang-orang yang tidak berkepentingan diharap menyingkir Siya ucapit long berkata Muncul lagi Siya ucapit long yang menjamu para tamu di sini Siya ucapit long yang mana dengan pengah lelaki di buritan itu berkata Siapa lagi? Sudah tentu Siya ucapit long yang terkenal sebagai pendekar rangkatan muda itu Siya ucapit long tertawa lebar Ia sendiri heran kenapa dirinya bisa tertawa geli Tapi kenyataan ia memang sedang tertawa Tertawa lebar Gelak tawanya mengejutkan orang-orang dalam kabin Seorang dengan menggendong tangan melangkah keluar Sikapnya angkuh Pakaiannya perlente Masih muda Membusung dada Siapa lagi kalau bukan Siya ucapit long Begitu melihat Siya ucapit long Senyum lebar seketika menghias wajahnya yang cakep Sikapnya berubah hormat dan sungkan Serunya Kau telah datang Kau tahu aku akan datang Tanya Siya ucapit long Seorang meninggalkan sepucuk surat untukmu Minta aku menyerahkan kepadamu Demikian kata Siya ucapit long Surat dari siapa tanya Siya ucapit long Orang yang mengantar surat ini Sahut Siya ucapit long Jawabannya sungguh jenaka Namun sikapnya serius Dengan laku hormat dengan kedua tangannya Ia mengangsurkan surat itu kepada Siya ucapit long Sampul suratnya masih baru Namun kertas suratnya sudah lusuh Sepertinya pernah diremas Lalu digelar lagi Lalu ditekan merata Aku sudah pergi Lenganmu tentu kesemutan tertindih kepalaku Tapi bila kau siuman Lenganmu pasti takkan kesemutan lagi Yang mereka cari hanya aku seorang Kau tidak perlu ikut dan tak usah ikut Kelak umpama takkan bisa bertemu lagi denganku Yakin kau akan cepat memperoleh berita tentang diriku Perasaan Siya ucapit long mengendap makin rendah Ia kenal surat itu Sebab surat itulah yang ia tinggalkan Untuk Hang Si Nyo tak pernah terbayang dalam benaknya Hang Si Nyo menyimpan surat itu Lebih tak disangka sekarang ia kembalikan surat itu kepada dirinya Tapi ia paham Mengerti apa maksudnya Waktu meninggalkan surat ini Bukankah ia sudah siap untuk menghadapi kematian Mati Itulah berita satu-satunya yang ia tinggalkan Untuk dirinya aku tidak boleh mati Aku masih hutang jiwa kepada orang lain Angin kencang berhembus Sampul surat di tangan Siya ucapit long tertiup Lepas melayang-layang Lalu jatuh ke danau Sampul surat itu hanyut mengikuti alunan gelombang halus di permukaan danau Mirip sekali sekuntum bunga yang rontok Bunga telah berguguran Musim semi dalam kehidupan ini juga telah menjelang Masih adakah yang tersisa? Mengawasinya Sio Kep Jilong berkata Mestinya Wampu ingin mengajak Sio Tai Hiap minum bersama Kenapa tidakkah siapkan saja? Ujar Sio Cep Jilong tertawa Sio Kep Jilong tertawa Katanya Wampu tidak berani Rasanya kurang setimpal Tawanya begitu simpatik Begitu sopan sambil meiti bungkuk Sio Tai Hiap Kalau tiada pesan lain Maaf Wampu mohon diri Mengawasi orang membalik badan beranjak masuk ke kabin Sio Kep Jilong ingin tertawa Namun tak bisa tertawa Tukang perahu yang mengendalikan perahu kecilnya mendadak menepuk bahunya Orang tidak ingin kau minum araknya Berdiri di sini apa gunanya? Hayolah pergi saja Sio Kep Jilong memanggut perlahan Katanya menyengir Kalau harus pergi Ya harus pergi Tukang perahu mengawasinya Tanyanya Apa kau ingin minum arak? Sio Kep Jilong mengiakan sambil memanggut Berapa banyak duit yang kau bawa? Tanya tukang perahu Tangan Sio Kep Jilong merogohkan tong Lalu ditarik keluar pula Tangannya kosong alias tongpes Sio Kep Jilong baru sadar Kini dirinya tidak punya uang Sepesar pun tukang perahu Malah tertawa lebar Ternyata kau ini juga setan arak Mana ada setan arak yang punya banyak duit Rasanya ongkos perahu kali ini juga harus kurlakan gratis Sembari bicara galah di tangannya menutul ke air Perahu itu meluncur ke tengah danau Kalau kau mau menungguku setengah jam lagi Akan kuadakan jual beli sebentar Nanti aku traktir kau minum sepuasnya Baik, aku tunggu Ujar Sio Kep Jilong Lalu ia duduk di pinggir perahu Matanya mendelong menatap ketemenat jauh Kabut tebal mendatangi Membuat pemandangan permukaan danau makin kabur Tabir malam pun makin gelap Pemandangan malam di seow Sebetulnya tak banyak berubah indahnya Sayang sekali malam ini Bukan lagi malam kemarin Pasar malam baru saja buka Saat paling amai di sepanjang jalan raya ini Toko-toko sepanjang jalan mulai menyulut lampu Tampak betapa indah membesona kain sutra, keramik Berbagai makanan yang dijajakan di beberapa toko itu Para pembeli juga menghias wajah dengan senyum lebar dan tawa senang Tukang perahu sudah berganti pakaian bersih Dengan langkah lebar ia berjalan di depan Sikapnya kelihatan bersemangat Senang dan bingar Duit di kantongnya mungkin tidak cukup untuk membayar seguci arak Namun sikap dan polanya mirip orang pengah Seolah oleh dunia ini milik kita Sebab kemarin ia sudah melampaui kehidupan sehari yang melelahkan Kini tiba saatnya ia menampakkan diri sebagai lelaki sejati Dengan menepuk pundak siow capet long Ia berkata Arak yang dijual di jalan ini paling mahal Jangan kita minum di sini Tapi tiap hari aku pasti melancong ke sini Berapa lama pun tak jadi soal Kan tidak perlu bayar Tawanya memang riang gembira Sebab di sini ia bebas mau melihat apa saja sesuka seleranya Cukup hanya melihat dan melihat Hatinya amat puas Kalau seorang punya pandangan hidup seperti tukang perahu ini Maka segala persoalan di dunia ini tak perlu dibuat katiran Tak usah sedih Tak perlu keluh gerutu Mendadak siow capet long merasa hidupnya ternyata tidak sebanding dengan tukang perahu ini Bahwasannya ia tidak punya jiwa terbuka Hati yang lulus dan pikiran bajit Kebetulan terlihat oleh siow capet long di depan sana ada sebuah bang Setelah dekat Mendadak siow capet long berhenti dan berkata Kau tunggu aku sebentar Kau mau apa? Tanya tukang perahu Aku Aku akan masuk sebentar Tukang perahu tertawa Dalam bang ini tiada sesuatu yang pantas jadi tontonan Daging bakpao bukan dibungkus kertas Uang yang ada dalam amari besi juga takkan bisa kelihatan Namun ia mengikuti langkah siow capet long masuk ke dalam bang Ikut masuk sambil melihat-lihat juga tak mengapa Kasir bang kira-kira berusia pertengahan Namun rambut kepalanya sudah hubanan Melihat dua lelaki beranjak masuk Sorot pandangnya menampilkan mimik kaget dan heran Namun sikapnya tetap hormat Sapanya Cuon-cuon ada keperluan apa sepertinya aku masih punya rekening di bang ini Ucap siow capet long Dari atas lihat ke bawah Lalu dari bawah pandang ke atas Beruntun dua kali kasir bang memperhatikan siow capi long Lalu katanya dengan tawa dipaksakan Apa cuon tidak salah ingat? Jelas tidak? Sahut siow capet long Cuon siapa tanya kasir bang Si siow Siow capet long Kasir bang langsung tertawa lebar Oh, kiranya siow to'aya Betul, siow to'aya memang punya rekening di bang kami Bisa anda tolong periksa masih berapa banyak tabungan uang dalam rekeningku Aku ingin mengambilnya Umumnya bang kami berdasar cek atau buku rekening bang untuk mengambil uang Tapi untuk siow to'aya kami boleh memberi kemudahan Sampai disini senyum tawanya berubah aneh Suaranya menjadi perlahan Sebab rekening siow to'aya baru saja kami tutup Maksudku apakah ada uang dalam rekeningku ada? Tentu ada Sahut kasir bang Dengan laku hati-hati ia menarik sebuah laci di balik punggungnya Mengeluarkan sekeping uang tembaga Perlahannya taruh di meja Dengan senyum gedir berkata Sisa rekening siow to'aya hanya sebanyak ini Siow capet lang tidak bergerak Tidak bersuara Bagaimanapun uang tembaga ini kelihatan masih baru Disorot sinar lampu kelihatan masih kemilau mirip pemas Apa siow to'aya ingin memeriksa pembukuan kami? Tanya kasir bang Siow capet long menggeleng kepala Kasir bang berkata lebih jauh Kalau siow to'aya ingin menyimpan sisa uang ini dalam rekening bang Dengan senang hati akan ku catat dalam buku Mendaga siow capet long berpaling Satu senin duit dapat beli apa tukang perahu garuk-garuk kepala Lalu berkedip malah Sahutnya dapat membeli sebungkus besar kacang goreng Dengan kedua jarinya Siow capet long jepit keping uang tembaga itu Dengan senyum lebar ia berkata Kacang cocok untuk teman minum arak Satu senin duit ini jelas akan kumanfaatkan Betul sekali Satu senin tidak banyak Mending daripada tidak ada Sambil bergelak tawari yang mereka melangkah keluar dari bank Kasir bang mengawasi mereka sambil menggeleng kepala Kasir bang jelas takkan mengerti Kenapa satu senin duit dapat membuat mereka segembira itu Sebab ia jelas mengetahui hanya dalam semalam lelaki yang semula memiliki harta berlimpah ini Telah jatuh bangkrut habis-habisan Duitnya tinggal sisa satu senin Si kasir tahu karena tadi ia sempat memeriksa buku rekening bank atas nama Siow capet long Sepanjang usianya melebih setengah abad Dan 30 tahun menjadi kasir bank Belum pernah ia saksikan orang yang mendadak kaya secepat itu Tapi belum pernah melihat orang yang jatuh bangkrut secepat itu pula Terima kasih telah menonton